Hai cuman di stand up tuh bisa curhat tanpa dipotong-potong ah mau nyenyak tanpa belum mending gini dah gitu-gitu ya kan kalau sama orang kan bukan Oh lu baru kayak gini ah iya betul-betul lah betul orang gue yang lagi curhat jadi lu ini betul lah itu cuman di stand up tuh bisa aduh anjinglah udahlah aduh halo jadi hari ini sedang bersama seorang komedian yang lagi naik daun ame hehehe komika dari stand up Pekanbaru Indo Pekanbaru bonar manalu halo halo hehehe apa kabar bonar sehat bang manalu ini tapi kayak nahan-nahan suara ya disini jadi nah jangan-jangan gak usah-gak usah nggak bisa ditandang emang ya takut obrolan yang jangan keganggu taruh bisa di apa aja lah powernya di editing repot ini nggak maaf santai lah eh jadi apa kabar ente mantap Bang sehat-sehat aman sibuk HP sibuknya lebih ke ini Bang persiapan untuk suci Oh suci 10 nyoba-nyoba dulu eh kapan sih audisi aku ngambil yang audisi Palembang sama Jakarta Palembang itu tanggal 16 Juli Oh 16 Juli 16 Juli harusnya sih ini video tayang mau dilewat jauh udah kayaknya hahaha berarti udah sampai dapat hasil ya harusnya udah gimana kemarin harusnya gitu ya kalau mau sepik-sepik ya ya udah Jakarta itu tanggal Jakarta tanggal 30 oh akhir Juli berarti akhir Juli akhir Juli akhir Juli betul udah siap berarti materi apa segala nah itulah dia Bang belum tahu mau bawa yang apa Oh berarti banyak stok materi tapi nggak ada yang mewakili siapa akunya gitu Bang maksudnya jadi personanya Oh ini materi-materi general yang observasi gitu betul iya masa sih masih tapi lu kemarin bikin isinya personal banget kan ya tapi masa bahas itu lagi gitu Bang sebenarnya nggak nggak yang pengen bahas Bang Panji lagi gitu Oh iya karena disomasi udah udah iya udah sempet disomasi dari siapa tuh bener-bener dari comika lah tentu saja tidak mungkin diriku berjaya tahu bener-bener kan hahaha itu hitungannya talent comika sekarang udah ya talent Bang talent baru berarti talent baru paling baru lu kan paling baru dan paling tidak terkenal ya enggak lah belum tahu bentar suci siapa tahu iya jangan begitulah kan kita naik turun cuman kita banyak turunnya kan iya lagi kan ini konten ngobrolin stand-up sinar Oh ya apa lu stand-up dari tahun berapa terus gabung di stand-up Indo Pekanbaru tuh Oh dari kapan kalau mulai stand-upnya tuh ya agak-agak panas gitu emang Bang Lighting abang kenal amkan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala aku mulai stand-up itu mulai tahunnya tuh 2016 Bang mulai tahu ya pas lagi Dodit Bang Dodit lagi naik-naik gitu gitu 2014 suci empat tapi kan daerah nyampainya dilainya dua tahun pokoknya tahunnya tuh naik video Bang Dodit itu di YouTube-youtube 2016 apa nih stand-up Oh ini cari tahu cari tahu nyobalah di 2017 langsung nyoba eh setelah lama juga ini Bang dilih setahun lah setahun nonton-tahun ya nonton aja itu tapi enggak pernah nonton datang langsung Bang open mic nya iya cuman YouTube 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 terus cari tahu baca-baca hobi cobalah gitu karena emang lu tinggal di sana ya iya lahir tinggal di oh enggak kalau itu kuliah Bang sana karena kuliah kepentingan kuliah aja pentingan kuliah aslinya aslinya tuh bingung sebenarnya Bang kok bingung karena dari dua tahun tuh pindah-pindah dari umur dua tahun Oh aku lahir di Bengkalis Bengkalis Riau Riau terus umur dua tahun pindah ke Tebing Tinggi Sumut Oke baru SMP SMA ke Dumai Dumai itu rumah itu Riau lagi kepulauan enggak bukan-bukan Riau nya baru kuliahnya di pekan baru gitu cuman kalau orangtua mamaku di Dumai menetapnya di Dumai sekarang menetapnya di Dumai sekarang sendiri lah kok bisa dioper-oper aja diantar ditinggalin gitu-gitu cuman di titip di titip saudara-saudara iya ke nenek waktu itu coba emang berarti maklum emang menetapnya di Riau gitu bukan di Riau bukan di Medan ya itu sekarang udah warga Riau lah KTP nya juga udah Riau dia di Dumai tapi pekan pas di pekan baru di Universitas Universitas Riau Riau negeri Riau itu kuliah kuliah pada waktu lu nyari-nyari video stand-up gitu-gitu iya kuliah waktu itu sebelum waktu itu kondisinya lagi paduan suara tuh Bang ikut komunitas paduan suara lah apa namanya UKM luar kampus luar kampus soalnya kalau UKM enggak ada bang paduan suara kampusnya enggak ada memang nanti paduan suara gitu ya jangan di sana bahaya banget aku enggak kan gua cuma nanya gua malu tinggal jawab enggak 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 iya agak bahaya pertanyaannya enggak ada UKMnya enggak ada tapi eksternal ada ikut itu gereja paduan suara gereja enggak juga enggak juga enggak juga enggak juga enggak juga oke batavia madrigal batavia madrigal singa pekan baru namanya oh enggak enggak semua ada madrigalnya tapi dia namanya cantabile 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 kuaya nama-namanya selalu berbau-bau latin-latin gitu italiana italiana Spanyoli ikut padus terus pas lagi-pas lagi padang itu nonton stand-up belum pernah gue coba ya mau gimana lu bilang katanya lagi ikut padus terus enggak sedang dalam keanggotaan di padus baru nah di padus itu sering kayak ngebadut gitu loh Bang pas latihan di ngelucu-ngelucu nggak jelas lah lo apa suara tapi ditaruhnya dibahas betul nah udah itu sering dimarahin tuh selama latihan kau melucu kalau mau melucu ke stand-up mau tanya gitu oke kepikiran bang memang stand-up apa itu cari ini boleh juga nih ujungnya jadi stand-up apa lu nih gue buktikan lu nyuruh kan gue ikut stand-up nih saya ikut stand-up sekarang sedih lagi boner kenapa kan maksud gue bercanda doang ya kalau lu mau lucu ikut stand-up bercanda ngomelin doang kok di iya iya jadi itu jadi ikut stand-upnya 2017 pak mulai opening pertama kali 2017 di stand-up Pekanbaru stand-up Indo waktu itu kampus sebenarnya stand-up ada undri afiliasi ke Pekanbaru di Riau tuh ada tiap daerah ada komunitasi nggak apa terpusat di Pekanbaru Bang ada dimana aja di kayak tembilahan tembilahan gue pernah lihat tuh Rengat Rengat ada eh Rengat belum belum Rengat waktu itu belum ada tembilahan Dumai ada Dumai Dumai ada Pak terus eh lagi ya lupa lagi aku pinggiran-pinggirannya waktu itu adalah pokoknya Kampar Kampar ada tapi bukan Kampar namanya Pak gitu lupa nah waktu itu daerah-daerah itu kan yang yang menjalankannya anak SMA Oh iya Iya SMA-SMA Oke tar-tar anak-anak SMA itu karena yang gede-gede itu biasanya pada merantau ke kota bukan tuh ya gitu ya masa apa problem-problem di komunitas daerah tuh banyak yang kayak begitu selalu kayak gitu betul-betul nah wujudnya mati enggak jalan lagi daerahnya ya karena kayak pendirinya tuh abang-abangannya udah kuliah tuh di Pekanbaru itu jadinya gitu jadi sekarang udah enggak ada sih setaku tinggal Dumai tuh yang masih bertahan yang masih bertahan sampai sekarang masih sampai sekarang cuman kadang aktif kadang enggak gitu-gitulah lalu masuknya di Unri dia ada komunitas juga berarti ada kayak UNJ sini ya tapi lo pemikir di dalam kampus HP di luar juga di depan dosen udah gatal kali Bang di kampus gue mau percaya soalnya lah kemarin kita open mic dosen sosiologi nonton beneran kan berarti kita masuk akal depan dosen ya di kampus di kampus di kampus di dalamnya di wilayah kampus lah gitu baru sampai akhirnya lo ke stand-up Pekanbaru tuh jadi jalurnya tuh bukan prestasi tuh diterima di komunitasnya jalurnya tuh kontribusi maksudnya jadi waktu itu set aku ada kompetisi lah di namanya GTA gitu di kunri itu memang disitu dapatlah juara satu itu cuma kan belum ke stand-up Pekanbarunya tuh setelah kompetisi si Pekanbarunya bikin acara tahunan Pahala Dalam Tawa namanya setiap bulan puasa waktu itu iya Bang jadi waktu itu meeting apa meeting lah kami itu ngobrol siapa nih PIC Pahala Dalam Tawa tahun ini nggak ada yang mau nih udah aku ngajuin diri Oh itu baru-barulah tuh mulai pelan-pelan diterima hahaha itu kontribusi di iya jalur masuknya jadi panitia ya akhirnya pelan-pelan bisa diterima di rumah di komunitas betul-betul komunitas stand-up indah Pekanbaru lama nggak prosesnya tapi itu lo iya setengah tahun lah Bang 6 bulan gitu lah 6 bulan berarti di unit di undri aja undri itu baru-baru masuk di Pekanbarunya ada yang ini gak disana tuh ada yang senioritas gitu-gitu yang selalu lah di semua daerah mah itu semua komunitas apa kalau disana apa ini disana tuh lebih kayak ospeknya ospek sih nggak ada Bang mental kan mental yang biasa di kita nyamperin didiemin gitu-gitu kan pokoknya belum diterima kau disini kau harus nunjukin diri gitu-gitu lah dan hal yang wajar lah di semua komunitas itu biasa aja sebenarnya memang nggak ada iya cuman orang yang ngeliat Bang kadang kayak teman-temanku ngapain si kok keluar aja lah kok nggak diterima gitu-gitu kan anjing nggak supur jajat banget orang-orang emang iya tapi ya udahlah ngebangun mental gitu betul bukan berarti ngebolehin bully-bullyan ya emang namanya kita anak baru kan betul tapi justru waktu itu kalau dibully itu ada rasa senang Bang dibully senil karena mulai diterima iya bener gue juga gitu sih ya gue juga gitu yang ngebully enggak dibully juga gue dulu jaman siapa bang di atas lo siapa yang ngebully ya dulu jaman-jaman coki kan oh iya aku dulu depok gabung depok oh kata-katain kayak bapak-bapak lo gitu karena gue dulu rambut botak eh botak-botak ke meja lepas dua pakai celana bahan sepatu poli gitu emang iya makanya lu kan nggak ngeliat gua aja kayak bapak-bapak bilang makanya dulu kayak bapak-bapak ya wajar lagi yang ngebully itu juga bukan yang kita fisiknya kan betul tapi dari situ juga jadi oh ini bisa ya buat materi betul-betul tapi lu pas yang open make open make di unri terus di startikan baru berarti lu udah nulis sendiri tunar udah Bang udah tahunnya dari mana nulis-nulis tuh jadi searching sih aku Bang searching tentang apa set up apa panselan blablabla sampe beli yang bukunya Greg Dean yang koernes iya yang koernes terjemahan sama kitab suci juga setelah saya baca kok sama ya Aduh emang masih ada 2016 masih mana kitab suci itu kupinjam sih jadi enggak beli kupinjam dari salah satu anggota komunitas baru waktu itu kalau Greg Dean nya aku beli ya kalau itu masih ada kitab suci yang gua tanya masih ada 2016 nggak 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 tahu siapa ada yang jual atau enggak ya iya kayaknya enggak ada sih aku minjam aku minjam kitab suci minjam dari buku berarti iya belajar coba-coba tapi waktu itu kan lagi hype nya ke Indra Frimawanan waktu itu tahun-tahun itu Aksur segala macam onliner terus jadi nyoba-nyobanya seperti itu dulu oh iya sempat kayak apa misalnya materi-materi jaman dulu yang ternyata ternyata lah Bang misalnya yang aku ingat ya salah satu tapi ini lucu kali waktu itu kira-kira kenapa tuh emang sekarang nggak lucu udah kayaknya enggak lah aku ke mall bawa motor terus udah selesai belanja aku mau mau pulang ke parkiran motorku nggak ada aku cari-cari ah anjing ini parkiran mobil gitu doang tapi doang waktu itu gitu Bang oh karena rilep semua orang pekan baru itu sering begitu kali hahaha parkiran mobil saya juga gitu iya hahaha gitu karena rilep iya 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 waktu itu masih kayak gitu tuh banyak yang kayak gitu Bang pola-polanya mirip banyak yang apa lagi pokoknya siapa yang lagi polanya rame tuh biasanya biasanya suka menjamur tuh betul bener-bener itu tuh awalnya mulai belajar-belajar nulis dari caranya filmawan kayak mulai ganti objeknya dulu aja apa eh jadi dari buku lu baca ya si premis set apaan selain habis itu polanya lu ngelihat dari komik yang udah ada polanya Oke begini ternyata polanya gitu-gitu di adaptasi ke penulisan lu akhirnya betul belajar memang belajar sendiri sih Bang jadinya tapi yang yang bikin lu komik yang bikin lu oh anjir nih ternyata kok lucu nih orang kayaknya gua juga berpotensi nih buat kayak gini gitu oh aku sebenarnya nggak ada mikir yang aku juga berpotensi gitu cuman termakan omongan Bang Panji sebenarnya yang mana yang banyak nih ya betul omongannya Bang Panji banyak yang kemakan banyak betul yang mana dulu yang yang semua orang tuh bisa lucu semua itu bisa jadi materi oh gitu dulu aku nonton makanya sering nontonin digital download Panji beli Youtubenya nonton semua sampai kaos yang belakangnya nama-nama kota pake ke open mic tournya dia ya Iya itu Bang ngikutin Bang Panji sebenarnya sama kayaknya semua yang mulai stand-up tuh akan nonton videonya Bang Radit yang di stand-up indoh kan yang pada sun-perteh iya bener ya itungannya sun-lah ya karena rana semua itu cuman itu udah jauh banget tapi jauh Bang jadi memang aku ngulik yang sampai sampai ujung-ujung baru mulai masuk ke komik luar itu belajarnya sampai segitulah gitu dulu cuman mulai tahu enak mainnya itu seperti apa sebenarnya pas jikom itu Bang jikom 2019 setelah lu dua atau tiga tahun udah 2 tahun berstand-up iya di jikom kan lu ampe juara dua juara dua juara satunya sih halib bayhak iya bener gua nggak lolos final tuh anjing tapi kan memang ngeri Bang final Jakarta bener aku aja nontonnya ini mah daerah jangan berharap juara lah ini apa highlight story-story orang iya beneran pecah-pecah banget dan emang pantes menurut gua Alip waktu itu juara satu ya gue tahu nama lu juga ya itu gara-gara jikom Profes itu juara dua dari Pekanbaru ya mana orangnya nah cuma gua kaget tahu deh si Alip tuh sempet cerita gini Bang ada anak stand-up Pekanbaru Junior Abang Junior gue di kampus siapa siapa ya yang Pekanbaru doang kan iya UNJ iya nah terus Junior gue ada yang namanya Bonar juga gue pikir itu itu dia oh ini yang stand-up ternyata pas lihat lah bukan si Alip bisa tahu dia Junior gue dari mana yang namanya Bonar ya iya gue ampe sekarang masih bertanya-tanya nih Lip yang lu bilang Junior gue di kampus seni musik UNJ itu gue sebut nih mereknya namanya Bonar yang mana maksud lu sekarang stand-up gue bingung nih masalahnya enggak tahu Alip bisa ngomong begitu cuma iya itu gue inget nama lu tuh keinget di gua dari jikom dianggapes nah dari jikomves tapi lu balik Pekanbaru balik Bang udah sekitar empat bulan balik ke Pekanbaru setelah jikomves itu dari situ tuh mulai nemu nah yang enaknya waktu jikom kan Bang kan keliling lah di Jakarta sempat berapa hari gitu open mic ya di situ aku baru ngeliat anjing ini jauh kali sih stand-up Jabodetabek dengan daerah berasa ya Iya berasa banget open mic-nya ada setiap hari bahkan bisa dua sampai tiga satu open mic eh satu hari itu bisa tiga open mic gitu-gitu aku lihat memang ini ketinggalan jauh sih gitu nah dengan observasi itu pulanglah ke Pekanbaru lalu bikin open mic tiap hari disana bikin open mic sampai enggak bisa tiap hari sih Bang karena stok komiknya juga enggak banyak jadinya cuma bisa terkejar empat kali seminggu-empat kali seminggu empat kali seminggu padahal tadi maksud gue bercanda bikin open mic tiap hari gitu gue kira bercanda enggak lah Bang gue kira gitu jauhnya enggak nyampe seminggu bah empat hari lah mohon maaf bener iya memang iya empat minggu banget itu gue visioner memang kan abang senir mantap itu empat hari bikin di Pekanbarunya doang di Pekanbarunya doang sih kalau yang komunitas-komunitas lain itu biar harinya sama yang mana si iya misalnya atau jauh ya jauh Bang Duk Pekanbaru ke misalkan kedua itu empat jam jauh-jauh-jauh-jauh jadi cuman memungkinkan tuh dihidupin yang kampus ya hidupin lah tuh kampus-kampus ada tiga Unri, Uwin, Uwin Pekanbaru sama WIR Universitas Islam Riau oh era bikin open mic hidup lompat open mic cuman di hari yang berbeda di hari yang berbeda tapi waktu itu aku karena aku yang hidupin istilahnya aku yang ngurus jadi aku ngambil alih untuk aku yang MC di semua open mic ini biar berkembang gitu dan ngaruh berkembang komunitasnya berkembang juga iya berkembang juga lunye gitu maksudnya kan komunitasnya juga biar komiknya makin ada lagi dari kampus-kampus nih itu waktunya sih karena Pekanbaru tuh hari apa kalau sekarang sih di Sabtu malam minggu waktu jaman waktu aku tuh hari Kamis Oh iya Kamis ya pas yang lain-lainnya itu yang lainnya itu ada yang Senin ada Minggu ada yang Selasa Oh ada yang weekend tuh satu ada satu tuh masih di kisah sekitaran Pekanbaru Iya masih dekat-deket lah masih ya di pusat kotanya sih hitungannya gitu tapi berpengaruh gak dari situ tuh maksudnya beneran banyak komik yang akhirnya kesaring masuk ke Pekanbaru yang masuk sih banyak banget seperti biasa kita komunitas masuk banyak tapi yang bertahan hampir nol dia lagi dia lagi-lagi aja iya selalu kayak gitu di sini enggak dimana-nggak dimana kayaknya di jambetan semua iya semua tapi cuman ciladuk yang kesnya beda ya wos ciladuk kan gua kata makanya ciladuk mah kayaknya enggak ada warga ciladuk yang gak ikut saya iya kayaknya semua warga ciladuk gabung komunitas stand-up dah banyak banget soalnya ada satu siapa ya Bob namanya dia bilang gue baru seminggu gamung ciladuk udah punya junior anji iya lagi iya emang bener dah ngomong gue masih ketemu sama Jiung kan Oh ya makade ngobrolin stand-up ciladuk guru di grup isinya ada berapa berapa ratus buset kata gue bener kayaknya aku pernah ditunjukin Arni si catnya 1600 yang belum dia dibaca iya emang anjing aja gitu iya bisa begitu ciladuk beda lah tapi rata-rata komunitas gitu yang masuk banyak yang bertanda bisa satu cuman dua gitu banget termasuk di si Pekanbaru Iya betul nah sampai akhirnya lu mutusin buat ke Jakarta itu kondisinya depan demi tuang udah enggak ada emang iya 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 19 lho aku si kompres ya 19 di konfes ya itu kan Agustus ya 2020 masuk nih Kofi Depok iya Maret Maret PPKM tuh betul Maret ya PPKM semua daerah termasuk Pekanbaru nggak ada kegiatan apa-apa iya aku udah kuliah udah nggak selesai waktu itu ya nanti gini kuliah udah nggak beres nggak ada kerjaan pulanglah ke kampung ke Dumai sampai bulan Agustus ada kerjaan dari teman di Bekasi Oh justru aku dapat kerjaannya pas pandemi makanya banget rezekinya aneh bisa begitu orang lagi pada khawatir dipecat kekerjaan udah berakasi Bekasi berangkatlah berangkat ke Bekasi cuman empat bulan sih kerjanya saya di tipe cat kerja apa tender-tender Oh iya iya kantor gue waktu itu ikut tender-tender pemerintah keren-keren cuman waktu itu zaman aku masuk kalah semua tender kami yang lain jualan masker lu jualan enggak masker nih bahan makanan ke lapas supplier bahan makanan ke lapas ternyata itu ada tendernya tuh baru tahu nih iya ada ternyata aku juga baru tahu itu bahannya doang bahannya doang bahan mentah jadi akan diolah adalah ginter dapur lapas Oh dapur karena ada standar gizi yang harus dipenuhi ada undang-undangnya jadi dapur lapas yang masa terus itu nggak dapet-dapet tender gara-gara ya susah dibuka itu uang jangan dong ya ya kalah aja kalau yang lain lebih bagus ya aman terus bahaya banget itu sampai akhirnya lowongan Panji ada itu posisi udah disini berarti udah disini dari Jakarta Bang Panji di buka lowongan terima ngajuin lamaran dari video Bang Putra rekomendasi terdantar lowongan Panji mah bukan baru tahun kemarin dan 2021 iya kan iya Oh berarti dari yang habis lo kerja itu lumayan lama mulai kerja di Bekasi itu dua bulan kosongnya dua bulan Oh enggak lama lah ya nggak lama tapi masih ada tabungan tuh untuk dua bulan bertahan masih bisa tuh di Jakarta ya baiklah cuman makan sekali sehari yang gitu-gitu daripada pulang Bang bingung lagi ya bingung lagi Bang karena memang waktu jikom itu kan Bang aku lihat bekas Jakarta memang dalam hatiku suatu saat aku pengen stand up di Jakarta aja lah gitu pengen ngelihat ngerasain lagi itu jadi jadi bagian keseruan ini gitu ada kesempatannya yaudah nggak usah pulang lagi gitu izin berarti sama nyokap nyokap tidak peduli silahkan suka-suka kamu yang penting pesannya cuma dua jangan seks bebas jangan narkoba itu aja berarti yang lain boleh iya kan iya betul sih makanya Amer masih masuk iya kan narkoma nggak seks bebas iya itu lowangan Panji buka lowangan apa dia waktu itu ya personal ya personal manager personal asisten ya personal abis lo ngelamar lama lewat video itu kayaknya banyak juga di komik-komik yang banyak Bang satu Indonesia hampir semua komunitas tuh ngirim tuh iya bener karena lu ngirim gak sih enggak ya tapi kita sempet ngobrolin itu kan lu pengen ngirim kan pengen cuma kan aku aja udah sempet nge-hide videoku Bang karena ngeliat itu ada yang makan sabun anjing ini mah terlalu kocak ini gak bisa dilawan karena gue sempet mikirnya ini dimak pura-pura kali ya bohongan cuma mancing-mancing oh iya kali ya biar rame aja gitu ya mungkin Oh tapi ternyata lu dapet tuh karena Bang Putra rekomendasi rekomendasi Oh emang udah kenal sebelumnya udah sering keliling disini iya kan disini juga di 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 ditampung sama jaksel Bang Oh akhirnya lu gabung jaksel iya Oh iya yang kemarin popon cerita wafon lu tahu gak sih enggak kemarin cerita di podcast lu bikin show iya tanggal berapa kalau ini 26 26 Juni ya bareng sama PMJ kaya terus di grup jaksel pada nyemangatin oh oh iya terus popon nanya kenapa pada nyemangatin boner iya popon brengsek dah cuman karena datangnya dari mempopon Bang baca di grup tuh kenapa marah sih bang jadi takut karena mempopon padahal dia nggak tahu beneran enggak tahu enggak tahu ujungnya udah lama tuh udah panjang setnya baru dia klarifikasi sohener gue nggak tahu ketemu popon anjing ya ada anaknya bikin show istilahnya bau adek-adeannya bikin show dia kagak tahu kok bisa nanya terus dia sempet mikir kenapa boner boner sakit boner ketangkep kenapa sih ketemu gue aneh buat si popon gitu kagak ngeliat dia apa ya lu posting apa ya gila sih iya lucu sih bang itu bang popon karena kami aku sendiri ngerasa bang popon marah kenapa marah ya kan maksudnya aku show teman-teman nyemangatin kok marah ya dia salah kenapa sih bang bon gitu sempet takut bang oh iya berarti lu disini di itunya di jaksel gabungnya akhirnya di jaksel makanya gabung jaksel dulu api setelah jikom itu sempet digabungin jaksel sama ilha kanya kenal sama anak-anak itu termasuk yang lu direkomendasiin sama putra buat itu panji iya betul lah tapi alesannya panji milih lu apa selain direkomendasiin putra nggak ada sih bang dia nggak pernah jawab yang kenapanya gitu dia tuh memang nyari aja gitu tapi kan banyak nih maksudnya kandidatnya banyak iya tapi dan lucu-lucu betul cuman kan karena istilahnya udah ada nih yang merekom dan orangnya putra gitu yang kenal Bang Pan juga kenal juga gitu udah daripada beli kucing dalam karung kan cuman justru karena Bang putra yang rekom Bang aku pun kerjanya jadi takut untuk main-main gitu karena ada dua orang nih yang dikecewain ya bisa Bang panjinya sama putra-nya Bang putra kan bisa mukul juga kan baik-baik aja mau narodah gitu lama gak sih 8 bulan bang 8 bulan kerja sama mas panji iya eh berarti ini dong salah apa ya kan lu nge-fans sama panji nih sampai beli-beli iya bang digital download beli apanya merchandise beli iya ini dong apa namanya apa kerja bareng idola iya gitu seneng awalnya Bang awalnya seneng ternyata memang kayak gitu Bang kayaknya ya kalau kita ngidolain seseorang udah cukup tahu dari luar aja gitu jangan sampai yang dalam-dalam wah kami kan meeting ikut kan banget kan meeting-meeting Bang panji ya untuk show ternyata ini sebabnya karena ada merchandise juga segala macam dia nge-nge-bedah ininya lah materi promonya gitu kita lakukan ini 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 gitu aku pas lihat itu oh gini caramu ya bikin aku beli kau oh anjing gitu oh gini ada kemakan aku Pak gitu aduh 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 cuman emang jago coba iya jelas marketing sih udah udah lah udah yang katangan lah emang dia jago banget jualan api juga laku kagak-deng kagak betul banget jual tiket sejuta aja lah aku banget dikit jual Rp50.000 pot-potan nyari penontonnya capek capek bener keren bang panji nah dari situ tapi dari kerja sama bang panji dapet apa ya nar buat ya lu berkarir stand up lah gitu sebenarnya lebih ke ininya sih Bang cara nge-maintain untuk menghasilkan materi itu seperti apa dia memang yang nulis satu hari satu bit nulis setiap hari itu kepake juga ke lu kepake ya aku juga membiasakan jadinya bang terus kayak market bukan market ya teknik marketing lah hitungannya cara ngejual tiket itu bagusnya berapa jauh sebelum hari hanya gitu-gitu terus apa aja caranya ngejualnya gitu narasinya gimana gitu-gitu kan bang panji tuh suka suka kalo di di kelas tuh kalo misalnya suci atau suca tuh suka dia tuh ngebedah kayaknya ini pernah di youtube nya bang panji juga kok yang soal dari orang gak kenal betul dari kenal menjadi sahabat jadi temen jadi sahabat ya bener kayak gitu-gitu tuh untuk orang akhirnya mau spend duit ya spend duit dan waktunya buat lu gitu iya betul-betul sampai segitunya dia tuh itu dapet juga tuh lu berarti dapet bang dapet lah dan berasa prakteknya gitu langsung praktekin tapi waktu itu aku prakteknya coba di pekan baru bang oh iya iya karena gak gak berani kan di Jakarta belum belum punya nama lah gitu aku coba jadi ilmu yang aku dapet di bang panji praktekinnya di pekan baru gimana tuh maksudnya misalkan kapan bikin show nih tanggal segini kapan nih mulai aku jual tiket oh 3 bulan sebelum bahasanya penjualannya segala macam gitu-gitu praktekin dan sejauh ini sih dua kali ya aku eh sekali sih eh dua kali dua kali aku praktekin sih berhasil berhasil selalu berhasil sold out selalu wih keren dengan harga aku ya maksudnya sold out iya berarti kan ada yang gak maksudnya makanya gue gak mau ngebahas soal ya itu mah udah jadi materi lu lah iya bahas soal panjinya gitu kalau kesah lu kerja sama bang panji cuma maksud gue manfaatnya pasti banyak juga gitu kan gak mungkin banyak kali bang gak mungkin gak ada betul banyak banget banyak banget banget kadang-kadang gue juga suka waktu itu gue ngeliat tuh lu nemenin dia latihan main bola sendiri main basket apa ya basket juga basket sendiri itu gue apa manfaat buat bonar ketika kita lu mau kemana lu nemenin bang panji main bola sama siapa ya sendiri ntar dulu gimana sih maksudnya iya bang iya main bola sendiri kita bingung ngambil-ngambilin bola anjing dicoba orang kaya bang iya sih ya niwai satu lapangan iya buat dia doang iya apalagi kalau kita yang tau nominalnya ya bang serius ngabisin segini untuk latihan gitu itu maksudnya main aja ke UNJ kan ada lapangan tuh main gitu deket rumah juga iya aneh banget ya kocak banget udah gitu kata bang popon udah latihan-latihan sendiri tiap ada peluang gak pernah gol popon lagi aja tuh betul bang popon sih berani ke semua ponder iya dia doang tuh makanya gue bilang kata popon karena gue gak berani gue sih gak berani itu apa lagi yang lu dapet nar dari kerja bareng bang panji sebenarnya lebih ke dua hal yang paling aku berasa berasa masalah mindset sama itu tadi eh etos kerja lah jangan biasakan mepet-mepet yang gitu-gitu telat-telat itu paling gak suka telat betul bang bang panji itu kalau misalkan janjian jam 6 dia itu jam 6 nya bang panji itu 5.45 oh gitu gak bisa jam 6 pas gak bisa itu dia dianggapnya udah mepet banget betul nah aku tuh kan harus datang sejam sebelum dia dateng iya cuman kadang mom panji ini mau datang lebih cepat dari jam harusnya misalnya jam 6 ya berarti lu spare kan harus jam 5 jam 5 dia pernah dateng jam 5 kurang udah disitu kan kesannya aku yang telat jadinya gitu dan dia gak ada konfirmasi masalahnya gue jalan yang gak ada oh iya iya anjing gue kayak gitu lah sekarang biar panik biar panik anjing biar panik sering pernah gitulah beberapa kali gitu tapi sejak kejadian itu aku jadi memastikan udah jalan belum mau udah jalan gitu jalan jam berapa gitu jadi lebih jadinya kebawa juga ke kebawa bang ke lu nya ya betul betul on time terubah iya bener dan kayak dia kan kesal tuh sama orang yang gak on time lama-lama aku juga gitu loh iya kak cuma ah bentar dah itu ada ceritanya sih beberapa komik gitu yang tour kemakan juga sama omongannya bang panji jadi gue bukan yang gak mau nungguin yang telat dateng buat penonton iya tapi gue mau hargain harga yang dateng duluan iya cuma kalo kita show yang nonton baru dua bagaimana dateng baru dua iya ya kan mau gak mau kita nungguin lah iyalah iya kan kayaknya itu berlaku di bang panji doang udah bisa begitu kalo yang itu sih kayaknya aku setuju bang betul kayaknya kita belum bisa apalagi penonton daerah tuh udahlah setelah dia udah sampe sejam acara kadang-kadang iya ya mana sih orang-orang belum dateng kalo mau on time siapa yang nonton kita kan misalnya setengah yang dateng mulai tuh bang iya 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 ini dua ngapain nonton dua bisa ngerokok dulu loh mbak gitu iya ngapain sih udah duduk disini gitu ntar dulu kita nunggu yang lain selu-selu aja mah itu iya selu aja lah lebih kesana bang yang didapet tuh lebih ektos kerja sama mindset mindset ya keren aja tapi lo gak ikut suci eh suci susah sebelumnya gak pernah bang karena apa gak pede aja karena belum pede aja belum pede karena materi ya maset sama materi sama mental juga bang aku kan sering aku follow lah banyak anak-anak Jabodetabek yang belum nasional ya kayak siapa ya Belo Jonek Deki follow tuh dulu tuh Pak Moa ya gitu-gitu aku selalu lihat crowdnya kayak manapun mereka tuh tampilnya ya oke oke aja maksimal-maksimal aja gitu waktu itu aku belum punya itu tuh masih takut kalau crowdnya outdoor misalkan aduh males lah setenap udah gitu kan nah jadi itu yang bikin aku kayaknya kalau mental aku masih gini jangan dulu deh ikut suci gitu iya makanya di suci 10 lah ini lu baru ngerasa udah siap mentalnya gitu iya bener obrolan dengan bang Wawan juga sih kemarin kalau daerah itu mau fight di Jabodetabek datanglah ya minimal sebulan sebelum kompetisinya supaya menyesuaikan mentalnya diksinya segala macem gitu diks itu banyak banget yang betul bang problem banyak yang bermasalah masalah di beberapa komik daerah lucu itu disana ternyata disini pas agak diubah bahasanya iya udah gak kena iya beda gitu efeknya beda iya itu itu yang kata bang Wawan juga aku setuju juga kalau bisa ngomong gitu lagi sadar sadar belum belum kena itu masih Wawan tuh masih Wawan sucak belum Wawan amir tuh itu itu iya berarti ini lu merasa ini waktunya gua gitu waktunya gua buat turun buat buat nyoba lah buat nyoba iya buat bertarung iya ya bertarung lah mental lu harus mental bertarung betul 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 even sekalipun misalnya amit-amit eh ya lolos gitu ya tapi mental lu harus udah siap udah siap bertarung iya jangan mental yang ah gua cuma pengen nyoba doang jangan salah-salah takutnya kan ada lah yang begitu gitu betul orientasinya sih bukan kehasil lebih ke diri sendiri siap nah iya bener apapun pokoknya ya gua harus nyiapin maksimal jadi betul ngeluarin lu kesal lu soal ini sebenarnya show itu momentumnya sih bang lebih karena momentum bukan karena ah bikin ah gitu oh karena momentumnya momentumnya ada habis dari somasi waktu itu terus setelah somasi beberapa kali di youtube-youtube ada gitu pecah juga somasi iya naik udah lah dari co-ceo comika bang angga ngasih tau ini momentumnya ngejelasin lah aku mikir iya juga sih sebenarnya gitu walaupun dari hati nggak pengen waktu nggak pengen langsung di 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 juni gitu ya belum agustus cuman dengan beberapa pertimbangan dari bang angga yang masuk akal yaudah akhirnya nggak saja gitu tapi ada efek kemarin dari somasi maksudnya secara kerjaan gitu iya beberapa ada sih bang ada lumayan tapi lebih efeknya banyaknya itu ke youtube sih oh di undang-undang youtube gitu enggak ke youtube ku oh subscriber nambah iya ngaruh ngaruh banget ngaruh banget dari yang 74 subscriber langsung sekarang 6 ribu so masih gila om dedy keren keren kebanyakan dulu sama gua karena abang belum tapi belum diundang selalu nanti selalu selalu lah itu tapi kerjaan juga banyak juga kan maksudnya ada ada impactnya juga gitu ada bang ada beberapa beberapa tapi waktu lu kerja bareng bang panji masih tetap stand up gak sih masih bang nah itu yang yang juga senang aku dengan bang panji ya dia tuh nggak ngubur mimpi kita nggak ngubur peluang kita dia tuh malah lu kalau ada job stand up ambil aja gua bisa sendiri kok gitu ambil aja jangan di depas gitu makanya aku nggak diangkat jadi karyawan tetap supaya peluang-peluang stand up di luar itu tetap masih bisa masih bisa gitu dan sampe akhirnya lu memutuskan cabut ditarik lah jadi talent atau lu jadi talent dulu baru lu mutusin cabut sebenernya malah nggak cabut aku bang nggak ada bilang cabut oh iya enggak karena udah tau nih panji pragi waksana kan ke New York ke USA gitu mulai lah tuh dia brolin lu gimana Bonar mau kemana nih arahnya segala macam bla 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 ikutlah bang lu bikinnya gitu bang ternyata tidak rupanya paspor udah dibikin loh paspor ternyata tidak di pikir Amerika nih mantep bahasa Inggris mah udah bisa lari dikit ternyata enggak udah akhirnya dari bang Angga tuh yang musulin dicoba telan aja gitu angkat jadi telan iya supaya tidak ada gaji tetapnya kan gua tadi mau ngomong gitu tapi tertahan di lidah gitu dan di otak gua aduh boner ngomong kek boner ngomong kayak gitu karena gua nggak bisa ngomong nih ngomong juga akhirnya bagus beli apa tujuan apa target terdekat di stand up show udah selain suci ya maksud gue oh selain suci iya selain suci sebenernya mau ke show lagi sih bang sebenernya mau ke show lagi tapi bahasa Batak iya karena belum ada nih yang jawa udah bahasa jawa full bahasa sunda udah udah bahasa batak yang batak nih abang abang lagi belum ada gerakan nih bang Boris bang Bene iya ya gua anjir iya ya yang bahasa bataknya belum ada bahasa batak full tuh belum ada ya belum ada bang padahal komik batak tuh cukup banyak anjir ya bahkan udah sampe jadi filmnya udah bukan komiknya betul stand upnya malah belum ada ya belum ada bahasa batak full belum ada oh ini pengen nih pengen tapi di di Jakarta di Jakarta pengen iya karena di Cawang betul itu dia kita mah marketingnya jual tiket di Cawang di di Pulau Kadung di Pulau Kadung di Toba Dream ini Lapo Toba Dream Banggarai Banggarai ya iya belum kepikiran nih bang Boris sama bang Bene eh lu sebut gini kepikiran eh bang Boris tolong bang bor udahlah bang bor udahlah adek-adek abang bang bor oh itu pengen iya kenapa pengen gatel ngeliat yang lain gitu sebenernya lebih ke ini sih bang aku kan kecil di Tebing tuh hidup di kampung batak jadi setelah kuingat beberapa hal banyak sih yang kejadiannya bahkan udah lucu kejadiannya gitu oh iya kayak belajar kita ada babi masuk ke kelas yang gitu-gitu oh iya ada bang di kampungku babi itu lepas-lepas aja kayak kucing gitu ya betul ngeyong makanya babi sono kan ngeyong gitu banyak yang kejadian terus terpikir bikin bahas itu bahas Indonesia akhirnya kepikiran kenapa gak bahasa batak aja kan belum ada gitu Padang udah ada Jawa udah ada Sunda udah ada sikat nih peluangnya iya tapi belum tau lah kapan semoga bisa tahun depan gitu-gitu aku suci dulu berarti kan suci dulu bang baik dulu di suci target target targetnya di suci apa juara pasti kalau sebenernya aku kompetisi gitu pun gak pernah target juara sih target tuh selalu jangan tampil buruk itu cuman kemarin ngobrol sama bang Zawin lu jangan ke kompetisi kalau target lu gak juara gitu bahasanya bang Zawin kan agak ini ngomongnya ya juga gitu tapi datanya jelas alasannya bener-bener belum tau lah tapi pengen minimal gak tampil buruk tiap-tiap shownya lebih kesana sih targetnya gitu udah ngebaca belum sih lu pemutaan pemutaan suci 10 kira-kira siapa lawan beratnya yang bakal lolosnya audisi lu udah ngebaca belum sih? sebelumnya udah tapi ternyata nama-nama yang ku masukin list lawan berat nih ada dua nama yang gak ikut katanya Yono gak ikut katanya Koza Rangkuti gak ikut katanya Yono gak ikut katanya makanya nih belum tau nih tunggu hasil dari inilah Jakarta nanti siapa aja yang lolos siapa tau tiba-tiba dia berubah di musik-musik terakhir kan iya karena kan perantau ini pura-pura biar mematikan perantau lain hahaha iya bener walaupun memang ya di istilahnya dia udah bisa ngebangun karir di apa ya tanpa-tanpa harus ikut suci dia sekarang udah bisa udah bisa kayak kurir kenapa kurir dibangun ngebangun karir ngebangun karir kalau kurir lu bukan ngebangunin 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 suci dulu fokus baru abis itu ya mungkin mau bikin show yang patah-patah bareng-bareng apa lu sendiri belum tau sih bang yang mau dibarengin sama siapa juga gitu gak mungkin bareng bang Boris kan gak enak juga ininya iya mintanya iya gak mungkin bisa lebih banyak juga penonton penonton bang Boris ini siapa sih bonar ini gitu ini berapa gak hape ini orang kemarin yang bikin show karena penerima banget bang panji tuh aku minta penonton dia semua bang bang panji nanya yang kenal bonar eh yang gak kenal bonar boleh tepuk tangan setengah lebih bang panji ngapain orang ini gitu tapi akhirnya jadi kenal iya cuman kan show itu kalau bisa yang kenal-kenal aja lah dulu gitu agak susah ngenalin lagi agak panjang nih ceritanya nih kalau gua kuduh ngenalin dulu iya ah bikin podcast sekalian bang gitu belum tau lah sejauhnya masih sendiri bang tapi belum tau nanti siapa tau ada yang cocok masuk ya masuk-masuk aja lah gitu tapi dari sekian panjang ini perjalanan lu lah ikut stand up ikut komunitas ikut bang panji dan sekarang gabung di comika gitu apa yang paling berasa impactnya ke hidup lu kalau bang panji kan tadi lu bilang mindset terus sama apa tadi masalah waktu etos kerja nah tapi maksud gua di luar itu apa yang paling lu berasa impactnya perubahannya ke hidup lu gitu nar gabung ke stand up ya terutama gitu oh udah paling jelas untuk saat ini paling jelas sih tapi di ekonomi bang membaik enggak dibandingkan aku yang sebelumnya ya enggak yang banyak tapi lebih membaik lah dari sekarang sekarang udah full kerja di stand up aja gitu udah bang udah ya kemarin sempet kom-kom juga nanti ya betul dikasih ini kesempatan lah belajar tapi belum lanjut belum karena itu tadi mau suci dulu bang gitu nanti dulu yang di luar itu jadi fokus dulu jadi memang kalau serta gamu stand up yang paling berubah ya itu ekonomi ekonomi lebih membaik lah udah bisa lah okonomik beli minum STST mah dulu kan pas mau naik aja baru masuk lagi ke dalam cafe iya bener di luar iya iya nungguin mana nih STST sisa diincer cuma tau udah begini nih mana nih pengunjung yang mau cabut udah diri baru nih betul dibawa anjing tinggalin deh kita mau minum itu brengsek tinggalin dibawa ya itu ekonomi ini paling signifikan disitu kuliah apa sih emang nguntahan sih bang lu anjing akutansi sama masih apa ya kemarin oh sastra sastra akutansi sastra akutansi juga baru tau lagi aja tapi gak kelar lu gak kelar berapa? gak betah? ah adalah bang kasus tolol kebodohanku sih ya Allah kebodohanku sebenernya karena emang gak suka kuliahnya aja enggak enggak keputusan yang salah dari aku aja waktu itu udah sampel sebenernya sama gue iya makanya nyaman tolol aja tinggal skripsi iya duang gak kelar tolol ya kita emang kenapa sih gak dikelarin iya padahal kayak udah mau dikit lagi finish iya kemana lari goblok ya kayak lomba kelinci goblok taruh ayo 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 udah mau nyampe garis finish anjing yang punya sebel sebel lah ya gitu tolol tapi maksudnya segitu signifikan berubah perubahan di hidup lo gitu gara-gara stand up gara-gara ekonominya gitu ekonominya sama circle nya sih pertemanannya bang jadi lebih luas gitu jadi satu lebih luas dan gak tau lebih masuk aja bang ini aku gak tau ini salah atau enggak tapi aku tuh kadang gak nyaman kalo duduk di circle yang bukan stand up beberapa kali gitu gak ngerti aku tuh karena obrolannya gak masuk hape lu nya aja yang udah nolak aja gitu nah bias tuh bang antara itu kadang kadang obrolannya gak masuk kadang yang melucu sendiri gitu maksudnya gak usah anjing ngobrol aja baik-baik gitu kan sering tuh bang disuruh bisa tuh jadi materi mau gitu ngobrol-ngobrol aja iya ya itu jadi circle nya bang circle circle saling support gitu-gitunya kan lu aja gua gua apa gua jadi jadi kepikiran itu masalah itu juga si lu ikut si panju si enggak tapi maksud gua gua tiba-tiba aja keinget gitu masa lu ikut lu ikut padus itu berarti ada ada apa namanya ya ada 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 penga pengantar iya pengantar lu ikut stand up adalah lu di ikut padus pada waktu itu kan berarti kan bisa dibilang ada-ada pengaruh dari situ gitu bisa pengaruh gimana nih maksudnya iya maksudnya kan gara-gara lu kenal stand up kan waktu ikut padus kan iya terus dibilang lu jangan ngelucu mulu gitu oh kalo ngelucu ikut stand up baru dari situ lu cari-cari stand up iya kan maksudnya kalo lu gak gabung padus belum tentu digituin orang betul betul sih paling cuma ngelucu mulu lu judul orang paling gitu doang gak ada opsinya gitu iya bener ini kan ada opsinya ngelucu mulu lu kalo ngelucu ikut stand up oh iya gitu kan berarti ada emang ada hidup kita itu ada jalannya tau bener dah betul gak ada yang kebuang gitu-gitu aja tapi sekarang lu udah ninggalin udah sekarang udah ninggalin padus udah gak bisnis bang nyangung kalau lu udah lari nadanya kunci di G nadanya di F class minor apa gitu anjing pales-pales dikit sebel tuh pelatih tuh iya bang apalagi abang kan ngerti musik lah ya sebel tuh gua kalo yang palesnya dikit maksud gua kalo pales ya mending banyak sekalian iya 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 bisa kita pisahin kalo palesnya dikit gak kesel gitu eh gitu jadinya bener aku nyanyi dikit lagi dikit lagi gitu iya 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 kalo palesnya dikit aku sering suruh diem memang ma gak hukuman karena suara gak masuk aja pelatih sebel tuh suara tuh udah ngeblend tuh mereka nyatu tiba-tiba deh kayak orang nyamuk tiba-tiba bonar diam dulu gitu itu pedis rasanya aduh anjing udah ngeliatnya tuh ternyata jalan kita buat-buat berhasil mungkin buat sukses gitu ada-ada ada sempilan jalan yang kita nggak ngeh gitu kenapa ikut-kenapa ikut padus tiba-tiba jadi stand up ya ternyata emang ya kalau lu gak ketemu padus pada waktu itu belum tentu ketemu sama orang yang bilang lu stand up aja gitu mungkin atau atau ya mungkin juga kalau nggak ikut padus ya dia udah tahu stand up dari kapan tahu juga kali ya ada aja lah kalau dipikir-pikir itu kalau kalau-kalau kalau nggak ada stand up nggak tahu tuh aku tuh buruk kali dulu wang cara berpikir cara kerja buruknya tuh kayak suka nunda satu terus cara berpikirku itu selalu Oh ya inilah nggak pernah lihat dari sisi orang selalu yang diri sendiri kalau orang kita padahal kita yang salah tapi kita denial yang gitu-gitu dan semua itu di stand up kita pelajarnya gitu gimana dengerin orang karena kan membedah materi segala macam itu terlatih kita untuk dan lihat dari sudut pandang yang lain yang gitu-gitu setelah gamu tenap tuh mulai terlatih untuk lebih berpikir positif lah apa nih dilihat lebih ngeliat sudut pandang orang Oh dia mungkin marah kesini karena ini gitu sudut pandang yang beragam gitu betul kita ngeliatnya jadi terus kerja-kerja dulu kayak ya udah males-malesan aja suka telat segala macem karena adanya gabung komunitas dan ada senioran di anjing-anjingin kalau telat udah tuh jadinya mau nggak mau nggak telat gitu walaupun dia telat itu stand up sih ngubah banget banget semua sisi ya semua sisi ekonomi iya terus mindset juga perilaku etos-etos kerja juga berubah sama cuman di stand up tuh bisa curhat tanpa dipotong-potong tanpa lu mending gini dah gitu-gitu ya kan kalau semua orang kan bukan oh lu baru kayak gini ah iya betul-betul betul-betul orang gue lagi curhat jadi lu ini betul lah itu cuman di stand up tuh bisa aduh anjing lah udahlah apa lagi puas juga ya secara hati batin banget jiwa Iya dikasih makan batinnya iya bener kita bisa curhat karena toksik-toksiknya keluar tanpa dipotongin orang ya udah anjing toksik aja yang kau dengar dan orang yang penonton juga mau dengerin kita curhat kita berkeluh kesah orang kan dengerin doang iyalah iya orang mau dengerin kita berkeluh kesah kayak kayak lu misalnya di show kemarin ngeritain panji kayaknya kalau nggak di stand up orang belum tentu mau dengerin lu berkeluh kesah dengan apa sih ya risiko kerja lu aja gitu-gitu aja di stand up bisa jadi materi bisa kita ketawain bareng-bareng bisa menghasilkan duit juga lebih itu jadi itu yang bikin aduh anjing stand up ini senang lah gitu seneng aja ya senang-senang ada tips mungkin buat teman-teman atau apa wajangan yang sedang berjuang gitu yang lagi baru mau kayaknya gua bisa stand up deh gua tapi gimana ya gitu gua atau ada yang gua stand up udah berapa tahun tapi masih begini-gini aja ya mungkin ada pesan ini ini sih dari Bang Zawin sih aku kutip ya sekarang jawin nih hahaha tapi masuk akal gue saban lu ngomong mau mengutip omongan orang yang mana gitu menerka-nerka nih ini kalau Bang Zawin bilang jangan melakukan jangan berharap hasil-hasil yang berbeda dengan melakukan hal yang sama berkali-kali maksudku kalau misalkan kita udah udah lama nih tapi enggak kok enggak ada hasilnya berarti ada yang salah dari yang udah dilakukan selama ini evaluasi disitunya gitu aku setuju dan ya itu perlu sebenarnya terus kalau masalah yang berkompetisi tadi yang dari Bangawan tadi kalau pengen di Jakarta fact nya ya jauh-jauh hari sudah coba adaptasi betul jangan berharap sepecah apapun yang kita di daerah ke Jakarta tuh belum tentu gitu karena ada banyak faktor ada banyak variable yang kita nggak tahu gitu penyesuaian itu penting jadi perlu sebulan dua bulan sebelumnya di Jakarta lah menyesuaikan gitu terus kalau apa ya kalau balu mau mulai cari tahu dulu sih senang stand-upnya atau apanya nih gitu jangan lu stand-up karena karena ada sesuatu yang dikejar tapi sebenarnya ada jalan selain stand-up kayak terkenal ya stand-up nggak bikin terkenal lagi sekarang ya mungkin ya nggak papa juga kalau ngapain tapi lunya juga punya effort punya betul saha lu pengen nulis lu pengen lucu jangan pengen terkenal akhirnya lu aneh-aneh betul-betulnya lu males nulis tapi kayak anjing gue udah tiga kali open-up agak ada lucunya udah kemudahan pulang udah gitu pengen terkenal ada effortnya lah sesuaikan lah dengan apa yang pengen dicapai yang paling penting ya mungkin lu senangin dulu sih stand-upnya itu Bang terus jadi senang ngelakuinnya betul apapun resikonya betul mau nggak lucu mau dibacotin orang dibacotin orang tahu resikonya lah ya tapi lu senang ngelakuinnya betul itu yang paling penting senang dulu keren terima kasih guna tips sukses di Jakarta aja jangan kenapa harus tips sukses dari Pak Sandiaga Uno kan lebih sukses iya lebih sukses perantau juga hahaha ya udah terima kasih oke terima kasih Bang yuk mampir udah tadi di tengah-tengah Kak iya 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 itu iya itu show 1 paling pecah tapi show 2 sudah tidak ada lucu karena di show 2 orang udah nggak relate betul karena udah tahu ke parkiran iya jadi menuju 2 juta amin eh eh terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton terserah lah mau subscribe mau nggak subscribe lanjut gue capek kali orang ngomong bagus subscribe bagus nggak usah makasih dadah